kita lanjutkan disini seorang pedagang membeli beras ya berapa disitu berasnya 1650 ya kilogram kemudian membeli lagi ya beli lagi beli lagi sebanyak 625 kilo terus terjual ya terjual sebanyak 2225 kilo disini ya sisanya ya dibagikan kepada lima pedagang seperti itu ya disini ditanyakan berapa beras yang diterima setiap pedagang ya setiap pedagang seperti itu ya jadi kalau kasusnya seperti ini kita akan runtut satu persatu ya disini kita jawab pembeli memba seorang pedagang memberi 1650 beras ya disini ditambah dengan 625 karena beli lagi terjual ya ini kita hapus saja lah supaya eh terjual ya disini 2225 kilo Nah setelah itu dibagikan kepada lima pedagang jawabannya berapa seperti itu ya ini kita perlu ah kerjakan dulu yang penjumlahan ini bukan pembagian karena sudah tipe berikan dulu ya ini sisanya ya karena kita juga di ada kurung disini maka kita akan kerjakan yang ada kurungnya 1650 ditambah dengan 625 disini adalah hasilnya 5 7 12 2 ya 2275 Oke 2275 itu dikurangi kita dengan 2225 dikurangi kita dengan 2225 kita kurangkan ya disini kurangkan ini 0 ya disini 5 ini 00 habis ya jadi sisanya adalah 50 ya 50 ya 50 ya 50 disini dibagi dengan 5 Oke ya jadi hasilnya adalah hasilnya adalah hasilnya disini adalah 10 jadi ya kesimpulannya jadi beras yang diterima di terima di terima tiap pedagang pedagang adalah 10 kg keram nanda terima kasih Sub indo by broth3rmax